Sebanyak 55 guru bahasa Indonesia dari Sekolah Menengah Pertama atau SMP se-Wonosobo digembleng pelatihan penulisan cerita dan buku oleh sejumlah penulis ternama di gedung lantai 2 Rumah Makan Sari Rasa Wonosobo, Jumat 19 Oktober sampai Sabtu 20 Oktober. Pelatihan digelar Suara Merdeka Institut bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Wonosobo. Dalam kesempatan itu, hadir sebagai narasumber pelatihan, wakil pemimpin meredaksi Suara Merdeka yang juga seorang penulis Trianto Triwikromo, penulis cerita dan wartawan Suara Merdeka Saroni Asikin, dan pengampu halaman serat Suara Merdeka yang memuat cerita pendek, puisi dan esai seni Gunawan Budi Susanto. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Wonosobo, Puan Iman menilai, pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman para guru bahasa Indonesia, khususnya di jenjang pendidikan SMP di Wonosobo, agar semakin mahir dalam menulis cerita maupun buku. Menurutnya, antusiasme pihak sekolah untuk mengirimkan delegasi guru-guru bahasa Indonesia dalam pelatihan ini sangatlah tinggi. Pasalnya dari sekitar 80-an SMP di Wonosobo, sekolah yang mendaftar ada sebanyak 58 sekolah, meskipun yang datang ada sekitar 55 guru perwakilan sekolah. Sekretaris Distrik Pura Wonosobo, Mustafa sangat menyambut positif langkah yang dilakukan Suara Merdeka Institut, karena telah menggagas dan memberikan pelatihan kepada para guru bahasa Indonesia agar bisa mahir dalam menulis, lebih khusus mengenai cerita yang berpotensi dijadikan buku. Upaya melakukan literasi menulis tentu butuh dilakukan terus-menerus, karena tidak bisa dipungkiri, masih banyak tenaga pendidik yang belum mahir dalam bidang penulisan padahal mereka bisa bercerita. Ataupun ada yang sudah bisa menulis, akan tetapi belum bisa konsisten untuk menulis secara produktif. Pihaknya berharap dengan dijembatani pihak Suara Merdeka Institut, selain para guru bisa meningkatkan kemampuan menulisnya, karya yang mereka hasilkan ke depan dapat diterbitkan di media surat kabar Suara Merdeka ataupun difasilitasi untuk bisa membuat semacam buku jika karya-karya para guru dipandang layak. Wakil pemimpin redaksi Suara Merdeka Trianto Triwikromo menyebutkan pelatihan penulisan cerita dan buku tentu sangat penting diberikan kepada para guru bahasa Indonesia. Selain guru dituntut mahir dalam bertutur, mereka perlu mendalami teknis penulisan cerita hingga akhirnya bisa menjadi karya cerita, bahkan bisa menjadi sebuah buku. Berbagai cara bisa dilakukan dalam menulis sebuah buku, baik merancang naskah atau merancang kerangka, mulai menulis dari bab ke bab, menyunting dan merevisi, memberikan kepada pembaca-pembaca awal, merevisi lagi, kemudian menyerahkan kepada penerbit, serta membingkainya dengan penerbit apapun yang harus diperbaiki. Dari Wonosobo, Abdul Rohman, Suara Merdeka.tv Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.